Pemirsa Tim Provinsi Jawa Timur mengalahkan Aceh 3-2 dalam laga semifinal cabang olahraga sepak bola PON 2024. Di partai final, Jawa Timur akan menghadapi Jawa Barat yang sebelumnya sukses menaklukkan Kalimantan Selatan lewat drama Adu Penalti. Tim Provinsi Jawa Timur kalahkan tuan rumah Aceh di laga semifinal cabang sepak bola PON 2024. Jawa Timur sempat tertinggal saat 3 menit laga berjalan, Radian Syah mencetak gol Aceh lewat sundulannya. Namun di menit 3-1, Jatim semakan kedudukan. Ahmad Dwi mencetak gol lewat sontekannya. 8 menit berselang, Jatim berbalik unggul lewat gol kedua Ahmad Dwi. Di babak kedua, Aceh dan Jawa Timur bermain terbuka dan saling serang. Masuk menit 7-3, Jawa Timur menambah keunggulan lewat sepakan mendatat Irza Ahmad. Aceh yang kemudian bermain keras harus kehilangan satu pemainnya Rafian Syah yang mendapat kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Ahmad Dwi. Meski bermain 10 orang, Aceh mampu berketinggalan lewat gol Mahyudin di menit akhir pertandingan. Skor 3-2 bertahan dan tim Jawa Timur melenggang ke laga final. Pertarungan sengit terjadi di laga semifinal PON lainnya antara Kalimantan Selatan kontra Jawa Barat. Laga antara kedua tim berjalan cukup seimbang di babak pertama, di mana kedua tim bermain cukup hati-hati. Permainan agresif kedua kesebelasan mulai ditunjukkan di babak kedua. Sejumlah peluang didapat namun tetap tidak ada gol yang tercipta. Laga pun berlanjut ke babak tambahan. Di dua kali babak tambahan, situasi pun tidak berubah karena gol yang dinantikan kedua kesebelasan tak kunjung tercipta. Laga berlanjut ke babak adu penalti. Lewat drama adu penalti, tim eksekutor Jawa Barat sukses menjalankan tugasnya. Sementara hanya empat eksekutor Kalsel yang mencetak gol setelah Dima Zawawi gagal menjalankan tugasnya. Jawa Barat pun sukses melaju ke final lewat kemenangan adu penalti 5-4. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat.